Ya Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show, tradisi memandikan kuda di laut Mompadiujara. Ini adalah salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh warga Palu, Sulawesi Tengah. Ini selain ajang untuk bersilaturahmi dengan para pemilik kuda lainnya, ternyata air laut dipercaya dapat menyehatkan kuda-kuda pacuan. Terima kasih. Inilah Sulawesi Tengah, provinsi dengan luas daratan sekitar 62.000 km persegi dan luas lautan 193.000 km persegi. Dengan luas lautan yang mencapai tiga kali luas daratannya, Kak Ayal, banyak daerah-daerah di Sulawesi Tengah yang berhadapan langsung dengan laut. Garis pantainya berhadapan dengan tiga perairan strategis, yakni Pulau Komini, Pulau Tolong, dan Selat Makassar. Jelas, yang menjaga diri tarik di sini adalah pantai dan lautnya. Wisata Bahari menjadi sektor wisata unggulan provinsi ini. Meskipun semua orang ini suka main di pantai, tapi ternyata nggak cuma manusia yang suka main di pantai. Kalau di Palu, ada salah satu makhluk yang suka nyebur-nyebur di laut setiap hari minggu. Di pagi hari, ketika air laut masih tenang, makhluk-makhluk ini mulai berdatangan ke pantai. Tak lain dan tak bukan untuk bermain air. Tradisi inilah yang dilakukan orang setempat secara turun-temurun. Mempandiyu jararitasi atau tradisi memandikan kuda di laut. Sudah tradisi dia, mandi di laut itu kan sehat. Kan begini airnya air asin toh, jadi urat-uratnya kuda itu agak bagus semua kalau kena air laut ini. Air laut dipercaya memiliki khasiat yang dapat menyehatkan kuda. Setelah sebabnya, jauh-jauh datang ke pantai mereka jabani. Biasanya, tradisi mempandiyu jararitasi dilakukan bagi kuda pacu. Salah satunya adalah Raju. Kuda berumur dua tahun ini, sudah puluhan kali menang di arena balap. Untuk relaksasi, Raju dibawa mandi ke laut seminggu kali oleh sang empunya. Jadi, mandikan kudanya ini cukup disikat pakai batuk kelapa. Tidak usah pakai sabun, pakai sampo, pakai air laut ini saja. Pemandikan kuda cukup sekitar 30 menit. Setelah itu, kuda akan dibiarkan bermain sepuasnya di air. Inilah waktunya kuda melepaskan stres dari rutinitas lomba yang mereka ikuti. Lalu ribalap memang sudah tak bisa lepas dari sesuai kuda pacu. Lepas dari air, permainan berlanjut di area pantai. Terhadap cepat dengan sesama kuda lainnya. Dagahnya kuda yang mengikuti mompadi jararitasi, memasak wanamata, siapapun yang lihatnya. Banyak anak yang tertarik menunggaminya. Bagian anak beruntung, karena telah dilatih menjadi joki semenjak dini. Sigit salah satunya. Dia belajar menjadi joki sejak 3 tahun lalu. Banyak anak-anak kecil sudah dilatih menjadi joki, seperti Sigit, yang sudah belajar sejak 3 tahun lalu. Di Solosi Tengah, tak banyak joki cilis seperti Sigit. Penunggang kuda pacuan, biasanya orang dewasa yang cukup berpengalaman. Pacuan kuda seperti ini tak hanya menjadi sarna olahraga, namun juga menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Hampir setiap bulan, ada saja pacuan kuda digelar di kota Palu, ibu kota Solosi Tengah. Hadiahnya cukup menggiurkan. Uang jutaan rupiah bisa dikantungi para pemenang. Dan bagi sang kuda, hadiahnya sederhana saja. Cukup seminggu sekali diajak mandi di laut. Tempat mereka bisa dimanja-maja oleh pemiliknya. Nah jadi tradisi memandikan kuda-kuda di laut itu menjadi rahasia tangguhnya kuda-kuda pacuan di sini. Para pemiliknya itu percaya kalau kuda-kuda pacuan mereka bakal keluar jadi juara. Dan orang-orang USPF akan ngelaporkan untuk menang.